yuk kembali lagi di channel wisetria konten kali ini kita akan ngebahas mobil baru yang denger-dengernya ya bakal ngegantiin banner pantasem limited concept di season 8 nanti ya yaitu seperti di layar mobil shuttle division ya mobil speedster ini karena aku nggak bisa login ke arcn lagi karena emulator ku sempet nge-crash ya jadi aku disini ngambil potongan video ya dari YouTube salah satunya yaitu youtuber human level 9 Oke kita langsung cek aja untuk shuttle division ini merupakan mobil speedster dan tipe gunung ya waduh kebanyakan gunung lagi nih mobil speedster gunung ini sudah banyak banget sih buat gunung ya Oke kita langsung ngecek ke pasif level delapannya dulu ya ultimate nya dia bakal jadi dua slot seperti biasanya ya mobil-mobil lain juga seperti itu ketika level 8 tapi disini ada tambahan dia akan menambahkan 15% ultimate charge ketika awal start itu kalau sudah level 8 ya jadi minimal harus level 8 dulu baru dapetin pasif 15% ultimate charge di awal start tapi sekali lagi ini yang aku bahas pasif dari arcn ya kita nggak tahu ketika masuk ke global bakal kena nerf kayak gimana terus kita lanjut lagi ke pasif mobil shuttle division ini pasifnya ketika menggunakan ultimate akan mendapatkan dua jenis buff tapi secara acak ya buff yang pertama kecepatan tertinggi atau top speed di dalam satu race ini meningkat 4 km per jam above kedua dia akan menambahkan 10.000 poin gas collection kayaknya sih ini nitro ya 10.000 poin nitro Wah 10.000 ini anggap aja seperti nitro satu kali ya satu kali lima atau satu kali enam ini cukup tinggi banget ketika mobil shuttle division ini dapet buff yang kedua ya tapi masalahnya pasifnya dia ini random ya jadi kalian bisa dapetin ketika dia ultimate nah dapet buffnya ini random antara buff yang pertama nambahin top speed atau buff yang kedua ya nambahin nitro charge oke kita lanjut ke ultimate nya dia ya nah ultimate nya dia ini anggap aja seperti teleport ya nanti kita lihat di belakang waktu gameplaynya ya jadi ultimate nya si shuttle division ini ketika menggunakan ultimate akan mendapatkan acceleration seperti biasanya dan akan maju meninggalkan bayangan di tempat nah jadi anggap aja dia masuk untuk portal ya eh time travel nah buff dari ultimate nya dia ini akan menambahkan top speed 75 kilometer per jam dan tidak dapat diganggu ya jadi ultimate nya dia itu tidak dapat dienterup wah ini anggap aja semacam invisible mungkin ya atau lebih tingginya lagi soalnya nggak bisa diganggu sama sekali terus waktu ultimate nya selesai mobil ini akan kembali ke posisi yang sesuai di lintasan berdasarkan jarak yang ditempuh dalam ruang dan waktu ya anggap aja waktu mobil shuttle division ini ultimate dia itu anggap aja ngeblink ya tapi ngeblinknya dia itu diliatin lah masuk dimensi lain seperti time travel terus ketika selesai dia keluar lagi menuju posisi jalan yang sudah ada di depannya lagi ya nah cuman seperti itu ya ultimate nya dia lebih simple bisa dibilang ya termasuk bling lah ya nah oke kali ini kita masuk ke gameplaynya si shuttle division ya kita cek di youtube nya yang tadi ya namanya siapa ya human level 9 kita masuk ke sini langsung gas mobilnya modelnya aneh ya kayak alien sih nah ini ultimate nya dia anggap aja seperti bling lah cuman diliatin waktu proses blingnya ya eh suaranya agak kerasan modelnya sih ya cukup cakep lah ini disini dia pakai nitro dua kali ya nah itu waktu waktu keluar dari ultimate nya dia itu tergantung posisi jadi jalannya ya bisa aja nanti oleng jadi kalau bisa sih ultimate nya dipakai ketika pas di depan belokan mungkin ya supaya dia berhentinya keluar di jalan lurusan nah seperti ini lurusan tapi tadi keterangan ultimate nya dia ini enggak dikasih lihat jarak ulti nya dia ya maksudnya ketika masuk ke time travel nah ini lurus jaraknya dia ke depan itu berapa meter nah tiba tiba sudah finish cukup jauh sih kalau dilihat ya tadi dia waktu lompatan keluar dari goa ya tiba tiba langsung sudah finish kayaknya berapa ratus meter lah ultimate nya dia yuk kita lanjut ke gameplay yang lain ya ah disini aku sudah ada tiga gameplay pertama dari human level 9 ya terus kita lanjut ke ah vanakellin dulu ya disini aku pinjam videonya untuk youtuber vanakellin buat ngecek gameplay dari mobil shuttle division ya oke kita gas di mana ini ya map shocker ini kayaknya pakai skin ya warna kayak neon merah ini disini pakai nitro tiga kali nih tiga kali dua nah itu ada tombol merah baru ya kalau di server global masih belum ada itu yang tombol ini loh ada angkanya ya karena tadi sudah dipakai ini belum ultimate nah itu apa itu ya kayak semacam ultinya lotus ya nah ini ultimate ini nah kebetulan keluarnya di jalan yang lurus ya jadi enak kalau keluarnya di jalan belokan wah itu sulit sih sebentar lagi sudah mau finish nah itu ada yang tau mungkin tombol warna merah itu buat apa ya gunanya ya di server global masih belum ada sudah deket dengan finish tadi oke thank you ya buat youtube dari vanakellin kita lihat ngecek gameplay terakhir yaitu dari artax razor ya disini suaranya aku matikan karena ada lagunya ya oke gas untuk mapnya ini aku kurang tau ya nama mapnya ini apa cuman mapnya cukup sulit ya disini pakai nitro berapa ini gak keliatan oh pakai nitro dua kali oh ada tombol apa ini kok ada tombol jempol ya nah ini ultimatenya dia ya oh kok bisa gerak-gerak tadi ya gak banyak ultimatenya dia itu ya semacam ngeblink lah ya cuman mungkin jaraknya itu lebih jauh proses ruang dan waktu wah ini 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 tadi jadi jalannya sempit ya tiba-tiba ultimate jadi buat jalan yang sempit tuh cukup enak ya untuk ultimate nya dia ini cukup simpel ya cuman nambahin speed terus ngeblink gitu doang sih enggak terlalu spesial banget ya mobilnya ini khusus di map-map yang apa banyak belokan mungkin cukup enak ini nah ini loh mapnya cukup susah ya sudah mau finish oh bisa nih ulti sekali lagi nih yuk pake ulti hehehehe nah waktu ulti kok bisa gerak ya dia ya tadi ketika ngecek gameplay sebelumnya itu ultinya lurus doang ya mobilnya itu tapi enggak tahu lah oh iya ala denger denger sih nanti bakal ada v-shape khusus ya atau ecu v-shape khusus untuk mobil shuttle division jadi waktu ketika ulti selesai dia itu bakal auto nah v-shape nya itu gunanya untuk auto nya itu soalnya ketika mobil shuttle division ini keluar dari ulti nya dia keluar dari time travel nya dia kalau keluarnya di jalan yang belokan itu kan sulit ya jadi v-shape nya itu untuk ngebantu biar mobilnya ini bisa auto waktu keluar ultimate nya dia ya cukup menarik sih untuk v-shape nya mungkin mungkin v-shape nya bakal keluar juga di season 8 ya nanti kita cek aja ketika sudah masuk ke server global ya oke jadi konten nya sampai disini dulu thank you banget buat kalian yang sudah nonton bisa tolong bantu like komen share dan subscribe thank you semua bye bye